hai oke guys selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman pagi minggu ini saya akan memperbagi kegiatan kemarin Sabtu ini saya mengkondangani di Jalan Yusudarso Barat ini terjadi kemacetan guys ini ada truk yang ngerobot aja nih guys main ngerobot aja padahal lagi ada sebuah insiden yaitu truk mokok kebanan karena banyak itu kempes di tengah jalan lihat tuh macetnya minta ampuh lihat nah ini truknya yang kebanan jadi kemarin itu di Jalan Yusudarso ini benar-benar macet guys jadi di samping di sebelah barat bagian yang tampak itu ada perbaikan jalan juga sudah macet ditambah ada lagi truk yang mokok karmak kebanan sebenarnya perjalanan ini saya mau pergi ke tempat kondangan di gunung teman-temannya saya mau pergi ke tempat kondangan di gunung seperti biasa saya akan saya selalu pasti sempatkan untuk membagikan momen video dalam arti begini nih maksudnya kalau jalan raya itu itu tidak bisa ditebak guys kondisi lalu lintasnya tidak bisa ditebak ya kalau lancar kayak gini motor teman-teman itu sehat itu bisa digas pol ya tapi kalau kita kondisinya kegak mau buru-buru dan sebagainya kita nggak bisa nembak lebih baik kita berangkat lebih awal nah untung saja di Jalan Yusudarso ini di kretek jadi luhur ini aman guys dalam arti tidak macet ya macet-macet dikit itu karena ada kendaraan besar yang tonasinya itu lumayan berat sehingga mereka akan pelan kita harus sabar nah ini nih ada kendaraan besar dan nggak bisa serta-merta main gas apalagi kalau melihat kondisi jalannya yang nikum berkelok-kelok kayak gitu kan tidak mungkin nah ini adalah perjalanan saya Sabtu kemarin guys nah ini lihat tuh di speed itu hanya 47 49 tuh cepatannya nggak bisa cek-cek-cekan ini asfal ini konturnya memang halus guys tapi ini jika kena hujan itu licin banget guys beneran apalagi kalau ban kita itu tidak cocok dan slik itu yang modek balap itu nggak cocok kalau lagi hujan Oke kita ambil kiri teman-teman ya kita ambil kiri kita menuju arah Gianti ini dari pos ojek kretek ini beletisa kretek ya kita mau turun teman-teman ya arah menuju Gianti nah disini jalanannya sudah bervariasi guys tidak hanya aspal saja tapi bercampur dengan tanah juga disini cuma ya sebagian itu aspal lama yang sudah lama jadi ada yang rusak ada yang masih bagus baik teman-teman kita ikuti saja Grandmax ataupun luksioni ini masih wilayah kretek teman-teman ya jadi teman-teman yang baru lihat video saya silahkan subscribe like share dan komen karena video saya itu mungkin bisa membantu mungkin memberikan gambaran ke teman-teman jika teman-teman berkendara atau melewati jalan yang sama-sama seperti ini lihat di dalam daskem itu sudah tertera guys alamatnya sudah lengkap itu desa kretek dan sebagainya ini masih di kretek ini altitudenya masih 52 ini ketinggiannya masih 50 meteran di atas lapis ini belum terlalu tinggi nanti kalau di gunung nanti teman-teman tahu kalau altitudenya itu berapa tinggi aja Oke teman-teman jalannya mulai menyempit teman-teman ya di sini itu kalau papasan itu harus Leo kita sudah sampai kita berdiri sejarah siang kita cek kamera di sini kita cek kamera karena kalau pakai daskem itu kadang kalau kita nggak ngecek itu mati Aduh ini lainnya tertutup ya guys jadi sekarang saya pakai chestback jadi saya nggak tahu ini jadinya tertutup kameranya mohon maaf tapi tidak mengurangi kenyamanan temen-temen ya masih terlihat medannya seperti ini ini kalau hujan itu wah campur lumpur guys disini tapi tidak masalah demi teman-teman demi menyuguhkan konten apapun itu kita tetap buat video guys Oke teman-teman kita mau nanjak ini ada mobil box yang mau nanjak juga sepertinya ini ada pengendara lain juga nah ini jalan utama Gianti guys ini panjangnya kurang lebih kalau sampai ujung itu sekitar lima atau enam kilometer anis bayangkan zaman dulu orang mau berangkat sekolah itu jalan kaki sekitar lima atau enam kilometer menuju jalan raya nih bener-bener hebat anak-anak kemarin anak-anak dulu itu hebat-hebat jalan kaki dari gunung ya Oke teman-teman kita mau nanjak lagi kita salib dulu nah ini ada kuburan dan kelak-kelok disini kita harus klakson guys takutnya apasan kendaraan besar disini kita kadang main selonong aja kita malah bisa-bisa terkrosok Oke teman-teman kita mau menuju ke arah Gianti guys tapi saya mau lewat jalur gedung gondang teman-temannya kalau ikuti jalan ini itu lewat jalan utama Gianti guys jalannya lumayan rusak kita ambil kiri maaf ambilkan sekarang Oke kita mau menuju ke gedung gondang gedung gondang itu nama guys wilayah bagian Gianti yang bawah nah kita sudah melewati perbatasan jembatan Oke inilah guys ini tempat kerja saya dulu itu lewat jalan ini terus guys dulu saya kerja di gunung guys di sebelah sekolah dasar di gunung jadi saya lewatnya saya jalan ini terus guys setiap hari kalau berangkat bayangkan kan mantep banget makanya saya sebenarnya enak guys kalau rating ke gunung itu saya suka saya bisa membuat konten setiap hari ya saya apikan viewer guys jadi yang penting saya kreasi saya upload yang penting konten saya original itu guys Oke kita sampai pertigaan nah ini yang dimaksud ke gedung gondang itu bagian sini guys nah ini ini masuk Gianti paling bawah guys betul gondang itu gantinya paling bawah Oke kita pelan-pelan nah ini kalau malam hari disini gelap banget guys kalau teman-teman menyimak video saya sebelumnya pasti kesannya disini horror kalau malam hari apalagi setelah marip itu udah enggak ada orang keluar rumah guys disini dulu ini jalannya rusak banget guys kalau tidur kalau teman-teman lihat video saya yang dulu-dulu subscriber yang yang mengamati perjalanan saya disini jalannya rusak guys ini udah di aspal oke teman-teman kita mau nanjak ya biasa disini saya biasanya cek video guys nah ini saya buka lagi cek video nah seperti ini sekarang kita sekarang kita diketukkan ternyata masih aman guys masukkan lagi ke chestback ya memang chestbacknya yang bermasalah tadi oke tidak mengurangi view pandangan kita nanjak pakai gigi 2 kita gaskan ya gas nah disini pakai gigi 2 motor saya masih buat guys atau kadang kalau pakai kecepatan lumayan ya gigi 3 masih nyampe lebih cukup itu aja lah guys kasihan motornya Oke kita nanjak gila guys nanjaknya pakai kecepatan 24-25 km Wessnya papa motor-motor BP kayak gini ya masih paling kenceng kalau nanjak banyak ya kita mau nanjak lagi kesini tanjakan ini sekitar hampir 500 meter guys jadi motor-motor yang belum pernah lewat sini harus dicek dulu kekuatan motornya mereka tahan kenapa enggak insya Allah tahan guys disini nah itu teman-teman saya itu sudah pada pulang kondangan saya malam baru berangkatnya itu sahabat-sahabat manitur teman di aset Oke guys kita lanjut lagi ada telepon manggil biarin Oke kita lanjut lagi kita menuju kianti nah ini disini jalannya cukup sopit guys kalau papasan mobil motor masih bisa lewat tapi mobil dan mobil satu harus ngalah disini ini jalanannya udah enak guys jalanannya enak disini bila pakai cepatan 30-an ini nah oke guys kita sudah sampai di calon utama kianti jadi trofesannya sampai sini ya bentar lagi saya sampai di tempat lokasi untuk ajatan teman-teman ya ini sudah sampai di calon utama kianti seperti inilah kondisi kianti teman-teman ini kianti seperti ini guys ini tes ini sekolah kianti kemudian ini balet desa nah tempat kondansa saya itu tidak jauh dari sini guys ntar guys kita naik dikit udah ada pak hatsip di depan guys nah itu kita ambil ke kita titipkan motor dulu guys di salah satu rumah warga kita titip motor dulu oke teman-teman oke kita titipkan dulu motornya disini ya inilah perjalanan saya menuju tempat kondangan di gpu semoga selamat menikmati kemudian dell kemudian kita ketem